Yang memperlihatkan sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial Instagram terkait rusak dan buruknya bangunan selada asal negeri 147 Tanjung Kedontong, Kecamatan Sengerang. Menanggap hal ini pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Tanja Barat menyebutkan, tidak akan dilakukan perbaikan tahun ini yang dianggarkan melalui dana APBD perubahan. Sempat viral di medsos terkait video berturasi 2 menit yang memperlihatkan bangunan sekolah SD Negeri 147. Di desa Tanjung Kedontong, Kecamatan Sengerang rusak berat dan butuh perbaikan dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan. Telah video tersebut terlihat bangunan sekolah baik ruang kelas dan lainnya terlihat rusak di makan usia. Lantai dan pelapun terlihat buruk dan tidak layak untuk tempat belajar mengajar. Hal ini pun ditanggapi langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat dahlan. Menurutnya viralnya SD 147 di medsos Instagram tentunya membuat ia sangat terkejut sebab bukan tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten. Karena SDN 147 tersebut sudah 5 bulan lalu telah ditinjau dan masuk dalam prioritas perbaikan sekolah. Namun hanya saja tidak dapat dianggarkan pada APBD murni. Sebab butuh proses panjang sehingga pada APBD perubahan baru dapat dianggarkan. Ia juga mengatakan bangunan sekolah ini akan direhab seadanya atau hanya dapat dilakukan perbaikan 3 ruang kelas saja. Namun diakui dahlan bukan sebatas itu saja. Nantinya SD 147 di Kecamatan Sengerang pada tahun 2024 mendatang. dipastikan akan mendapatkan bantuan dari Kementerian PU untuk perbaikan. Karena SDN 147 merupakan skala prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Tanjung Cabung Barat. Kami dari Dinas Pendidikan artinya bukan sudah berbuat. Sudah berbuat. Apa yang kami lakukan? Kami cek lapangan. Kita 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Itu SD 147 itu memang skala prioritas kami. Malah itu sudah masuk ke Dana Balai Pusat. Artinya PU Pusat. Di PU Pusat itu karena ini ada yang lebih prioritas lagi. SD 147 itu mau dianggarkan di tahun 2024. Itu skala prioritas dari PU Pusat. Itu data dari kami masukkan ke PU Pusat. Yang kedua langkah yang kami ambil sudah ini kalau PU Pusat 2024 ini kelamaan kami sudah siapkan dianggarkan di 2023 perubahan. Sudah mengambil langkah-langkah itu melalui Dinas Pendidikan dan sudah kami ini kami kerjakan dan kami lakukan inilah sampai hari ini. Kita nunggu aja prosesnya itu. Karena butuh prosesnya. Lebih lanjut dahlan menghimbau kepada para kepala SD dan SMP. Jika sekolah mereka butuh perbaikan atau rehab. Maka seyokiannya dapat berkomunikasi langsung dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.